Cara ini paling cepat menghaluskan tumit yang pecah-pecah. 1. Lotion Antara cara paling mudah dilakukan di rumah adalah menyapukan lotion atau pelembab. Sebaiknya, pilih lotion yang bersumber dari bahan organik, tidak terlalu wangi atau kuat bahan kimianya. Selain lotion, boleh juga menggunakan pelembab seperti fas lain. 2. Minyak Selain lotion dan pelembab, Anda boleh menggunakan minyak yang sesuai seperti minyak zaitun, minyak kelapa atau minyak almon. Penggunaan minyak ini akan meresap jauh ke dalam kulit dan sekaligus membantu meningkatkan kelembaban serta merawat rekahan. 3. Lemon dan Garam Lemon adalah salah satu bahan yang sangat populer sebagai home remedy. Ia mampu menyingkirkan sel-sel kulit mati pada kulit. Garam pula boleh mencegah jangkitan pada luka atau kulit kaki yang merekah. Caranya, rendam kaki Anda di dalam air suam yang dicampur dengan perahan lemon dan garam. Boleh juga gantikan garam dengan baking soda. Wangi pun wangi. 4. Belimbing bulu Belimbing bulu adalah antara bahan yang digunakan dalam perubatan tradisional untuk merawat. Beberapa jenis penyakit seperti batuk, jerawat, kegatalan, dan bengkak. Kandungan vitaminnya dipercayai boleh membantu merawat kulit kaki yang kering dan merekah. Caranya, ambil beberapa biji buah belimbing bulu dan lenyek kasar. Kemudian, gosokkan pada tumit Anda perlahan-lahan selama beberapa minit. 5. Tepung Beras dan Madu Madu memiliki banyak kebaikan dan boleh berfungsi sebagai pelembak pada tumit kaki. Sementara itu, tekstur kasar daripada tepung beras pula membantu menghapus rekahan dan kulit kering. Gabungkan kedua-dua bahan ini sehingga menjadi pes dan sekrupkan pada tumit Anda dengan kerap. Boleh juga dijadikan air rendaman. 6. Asam Jawa Masukkan beberapa keping asam keping ke dalam besen mandian yang berisi air suam. Rendamkan tumit kaki pecah tersebut selama beberapa minit. Boleh juga melumurkan kaki dengan asam jawa dan rendamkan kaki dalam air suam untuk membilasnya. 7. Bawang Bawang putih dan bawang merah mengandungi komponen antibakteria yang juga boleh membantu memperbaiki. Sel kulit Potong bawang merah atau bawang putih yang kepada dua bahagian. Sapukan tumit kaki Anda yang pecah sehingga jusnya kering. Lakukan setiap hari sehingga sembuh dan Anda berpuas hati dengan hasilnya. 8. Gosok dengan batu apung Rendam kaki Anda pada air suam yang sudah dicampur dengan cuka selama beberapa minit. Seperti garam, sedikit cuka berkesan menghilangkan bau serta mencegah jangkitan. Kemudian, gosok dengan batu apung agar kulit mati tertanggal dengan lembut. Pumi cheston atau batu apung ini merupakan batu yang terbentuk hasil daripada lava gunung berapi yang mengeras. Sejak sekian lama, kasiatnya telah diamalkan sebagai alat pembersih tubuh. Kini ia boleh didapati dengan mudah difarmasi. Semoga yang tadi dijelaskan bermanfaat. Terima kasih.